Welcome Youtube, balik lagi di Optik Purnama Gimana kabar kalian semua guys? Sehat selalu ya pastinya? Oke, kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara menyetel frame metal Atau frame yang berbahan dari besi ya Kalau yang di video saya yang kemarin, saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menyetel frame yang berbahan sil Nah, kali ini saya memberikan tutorial cara menyetel frame metal yang ada nose padnya seperti ini Nah, untuk alat yang digunakan itu, seperti biasa kita harus menggunakan pemanas atau heater Kemudian tungsten, tungsten yang ada lubangnya di tengah ini, kemudian obeng plus seperti ini Alat-alat seperti ini atau kunci-kunci seperti ini wajib ada ya Kemudian jangan lupa Tang cuncum atau tang lancip, nah dia seperti ini Untuk tang seperti ini fungsinya untuk menyetel end piece ya End piece itu ada di sini, di rumah baut sini, di pojokan sini Kemudian untuk tang steen tentu saja untuk menyetel steen atau nose pad di sini Nah, langsung saja kita praktekkan untuk menyetel tangkenya dulu ya Ini kendalanya kalau dipakai pasien itu melorot Kemudian tangkenya ini tinggi sebelah, jadi mereng ya kalau dipakai Itu kalau dipakai sama sekali tidak nyaman Dan frame seperti ini harus disetel minimal itu 2 minggu sekali Karena kalau melebih dari 2 minggu itu sudah merengnya terasa banget Kemudian juga kalau dipakai sudah tidak nyaman ya Langsung saja kita setel Ini kita nyalakan dulu Nah, ini kita nyala, kita panasin di ujungnya sini ya Di area lekukan sini atau di area bend down Ini untuk mesin pemanas seperti ini sangat panas sekali Jadi jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama itu biasanya bisa ngelupas di area frame tangkenya ya Karena tangkenya ini dari seal, dari plastik Nah, kalau sudah kita panaskan langsung saja kita tekuk dengan posisi jari seperti ini Nah, langsung kita tekan dengan jempol kita ya Perlahan tapi menggunakan tenaga Oke, serasa sudah cukup Satunya juga kita setel Nah, kalau sudah cukup kita lihat dulu Ini posisinya ini apa sudah lurus Kalau memang sudah lurus Baru kita taruh di meja seperti ini Nah, kita taruh di meja seperti ini Kita sama ratakan kakinya Ini apakah sudah sama Kalau tingginya sudah sama berarti itu sudah aman ya Nah, berarti di area tangkainya ini atau tempel Jadi bahasa tangkai ini adalah tempel ya Ini adalah tempelnya Kalau orang awam itu biasanya bilangnya tangkai Tapi kalau di bahasa refraksionis ini namanya tempel Nah, jika sudah rata Baru kita setel di endpiece-nya sini Di rumah bautnya sini Ini biasanya longgar ya Jadi harus benar-benar kencang Karena ini frame seperti ini ada pernya Jadi semakin kencang itu tidak masalah ya Nah, kecuali kelemahan frame seperti ini adalah Pairnya kalau patah di dalam sini sudah tidak bisa dibetulkan Itu tidak bisa diservis Karena kalau di dalam sini sudah kendala dari pabrikannya Jadi diakalin sebagaimanapun juga itu tidak bakalan bisa ya Karena ini sudah buatan pabrik jadi tidak bisa diakalin lagi Nah, kemudian jika sudah selesai di baut endpiece-nya Nah, kemudian kita setel di baut rumah lensanya seperti ini Ini kita kencangkan Hati-hati kalau menancapkan mata obengnya itu Biasanya bisa nancap di tangan ya Dia lepas seperti ini Nah, kalau lepas seperti ini sangat bahaya ya Biasanya nancap di jari itu terasa sakit ya Jadi harus hati-hati Kemudian juga rumah bautnya di sini itu Jangan sampai doll atau biasanya itu aus ya Nah, jika sudah selesai Baru kita setel di area nose pad-nya atau steen-nya Ini juga wajib kita kencangin Untuk nose pad-nya atau steen-nya ini Wajib diganti setiap 2 bulan sekali Karena kalau nose pad ini terlalu lama dipakai Dia akan kering ya Kemudian kalau sudah kering Dia akan berubah menjadi warna menguning Kemudian akan keras Nah, kalau sudah keras itu Kalau dipakai itu sakit ya Biasanya membekas merah di hidung kita Selanjutnya kita setel untuk nose pad-nya Atau steen-nya Kalau jarak seperti ini terlalu lebar ya Jadi kalau dipakai orang yang hidungnya Kurang mancung itu biasanya sangat melorot ya Jadi kita sama ratakan dulu Dengan posisi Frame harus lurus seperti ini Kemudian jarak kanan sama kiri itu harus sama Jadi kita masukkan tang yang ada lubangnya ini Nah, ini kan ada lubangnya nih Nah, yang ada lubangnya ini kita tancapkan di rumah setin Nah, seperti ini Nah, seperti ini ya Ini kita dorong ke dalam pelan-pelan Nah, kita dorong pelan-pelan Kemudian pindah di sebelah yang kiri Nah, kita dorong pelan-pelan Nah, seperti ini Kita lihat dulu Apakah sudah rata Kalau memang belum rata Kita masukkan lagi Ini sepertinya sebelah kanan kurang masuk ya Kita tambahkan lagi Ini harus pelan-pelan juga Nah, ini sudah Sudah rata ya Kemudian kita lihat Untuk lurusnya frame ini Nah, ini tempelnya ini harus lurus ya Kalau belum lurus Kita Tekuk di bagian braidenya sini Atau jembatan hidungnya disini ya Ini kita Tekuk pelan-pelan Nah, seperti ini caranya Jangan terlalu keras Karena nanti kalau terlalu keras Itu bisa patah ya disini Jadi pelan-pelan saja Kayak gini Soalnya kalau di bagian sini Nggak bisa disetel dengan mesin pemanas Kecuali frame seal Nah, seperti ini ya Nah, ini sudah lurus Baru kita taruh di meja Nah, dia sudah Sejajar ya Jadi kalau dipakai itu Pasti nyaman Oke, sangat mudah sekali ya Bisa dipraktekkan nanti Di rumah masing-masing Jangan lupa Kalau sudah selesai di service Baru kita cuci ya Oke Jika kalian ada pertanyaan Silakan Isi di kolom cat komentar ya Jadi pertanyaan kalian nanti Pasti akan saya jawab Oke, sekian dulu video hari saya Jika kalian suka dengan video ini Silakan like, komen, dan subscribe Serta pujukkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan tentang berita dunia mata Atau tentang dunia optik Semoga sehat selalu ya guys Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton